Masalahnya ini kalau datang di yang... Jangan datang ke situ. Eh, anak semua aja, Anjoah. Weh, tunggu dulu, Nek. Masih ada apa lagi? Masih ini, ini. Kopi belum selesai? Weh, masih ada masak kopi. Eh, tidak apa-apa. Buat tunggu kopi anak semua aja, Anjoah. Antum belum pernah dengar hadis tentang mengakhiri sholat isya? Belum. Jangan lupa, Tidak, Tidak, Tidak. Sawak, betul. Ada dari hadis itu. Jadi dulu, di zaman Nabi itu, pernah suatu ketika Nabi memang sengaja mengakhirkan untuk keluar melaksanakan sholat isya. Padahal sahabat sudah menunggu kedatangan Nabi. Disebutkan dalam hadis, sampai-sampai ada sahabat yang menganto, suta tidur, sampai keluar suara ngorok. Akhirnya di akhir waktu isya, Nabi keluar. Baru kemudian Nabi katakan, saya tahu kalian sedang menunggu saya untuk melaksanakan sholat isya. Innaha la waktiha laula an asyuka ala ummati. Sesungguhnya waktu yang paling afdol untuk isya itu di akhir waktunya. Tapi kalau bukan karena aku khawatir menyusahkan umatku, maka aku akan lakukan setiap malam. Tapi karena khawatir menyusahkan umatnya, maka Nabi berikan contoh saja pada saat itu. Nah, kita orang mumpung lagi rihla jalan-jalan seperti ini, bisa kita orang amalkan sundah itu. Kalau di masjid kan susah, karena jamaah-jamaah dari luar, mereka semua tahu waktu isya itu misalnya setengah delapan. Kalau seperti ini kan bebas, kita orang tidak ada jamaah dari luar, bisa kita orang akhirkan waktu sholat. Jadi kita orang ngopi dulu, baru di akhir-akhir waktu isya, ada yang adhan atau komat, kita orang langsung sholat. Insya Allah. Dari waktu akhir itu yang masalah. Jadi waktu isya itu Nabi sudah tentukan, Dari hilangnya warna merah dari matahari, cahaya matahari di ufuk barat itu kan ada cahaya kan. Sampai hilang itu warna sudah masuk waktu isya. Itu awal waktu isya, sampai pertengahan malam. Sampai pertengahan malam. Kita orang tidak sampai ke pertengahan juga, jam 10 lah, jam 11, jam 10. Kita orang bisa, atau jam setengah 10, kita orang bisa mau sholat. Begitu. Mumpung berjamaah. Bagaimana? Itu tuh? Sampai jumpa. selamat menikmati